Dia kayak pipa-pipa ke bawah Dan ini adalah gunung yang terbentuk Dari ribuan tahun Nah, ini belakang kita ada apa ini? Itu Ringin pole Organ pipe Kita lagi di organ pipe I will become your organ Halo teman-teman Ketemu gue lagi Peter Sanjaya disini Di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne Gue sekarang lagi ada di Satu taman ya Taman lindung Namanya adalah organ pipe Ada di daerah Calder Freeway Area barat sih ya Ini baratnya Melbourne gitu Nah, gue udah sedikit masuk nih Di dalam tracknya dan di bawah gue udah Pinggir gue udah jurang nih Tapi organ pipe ini kalau kalian ketik ya Di google gitu ya organ pipe ini Sebuah alat musik sebenernya Organ kayak piano gitu Tapi yang sering ada konser-konser Yang pake pipa-pipa Sampai seluruh penontonnya kedengeran gitu Dan organ pipe-nya sebenernya ada di bawah Nah track kita ini sekarang adalah kita mau turun ke bawah Buat ngeliatin organ pipe-nya Sebenernya simple Gue udah dulu pernah kesini Barang bonyok gue Tapi Nggak gede-gede amat lah pokoknya tempatnya Tapi cukup unik Karena dia gunung Yang tumpukan-tumpukan tanahnya itu Batunya itu Menyerupai organ pipe Makanya dinamain organ pipe disini Pinggir gue ada jurang Dan sebenernya di bawah itu ada Sungai Aduh, gue jangan ngeliatin kamera Terus nanti gue jeblos lagi ngegelining ke bawah Di bawah ada sungai juga Dan organ pipe-nya ada di sebelah sana Nah Hari ini gue harus pake topi Karena panas banget Suhunya bisa 30 derajat Dan Langit Australia Sebenernya sudah bocor Alias bozonnya sudah bocor Jadi Sinar mataharinya UV-nya itu tinggi banget Jadi harus jaga-jaga Dan gue pake topi-nya terbalik Karena di bagian depannya ada Sebuah merek Gue gak mau Nanti Youtube-nya mempertanyakan Apakah video anda mengandung Sebuah merek yang Di-endorse Nah nanti jadi masalah Jadi gue tebalikin aja Dan hari ini Gue bakalan ngajak lo Jalan-jalan di organ pipe Dan bagaimana track-nya Lo bisa saksikan terus video gue Disini Sambil kita ngobrol Dan seperti apa Suasana Tepi jurang Dan Track menuju Organ pipe Iya kalian bisa lihat nih Belakang Belakang dan samping gue ini Ini udah hiasannya udah Cukup unik tuh Udah bebatuan-bebatuan Yang Vulcanic Batu vulcanic Yang dry stone Sebutnya Dan ini termasuknya Dari gunung berapi Zaman dahulu kala Yang Memang Melbourne Ada punya gunung berapi Tapi sudah mati Wow Kalian bisa lihat Kelihatan gak ya Wah itu jurang ya Muara sungai Sebenernya gue itu bareng sama bini gue sama anak gue yang kecil Tapi karena track yang sedang kita lalui ini cukup menantang Lebih menantang dari yang satunya Karena tadi ya gue udah sorot ya Pertama di awal-awal ya Ada jurangnya gitu ya Jadi Ini cukup Cukup berbobot lah Dan anak gue Excited banget Kasihkan banget nih dengan Hal-hal yang Apa Menantang Ya gue perlu ajarkan juga sih ini ya Hal-hal seperti ini Ada bagusnya Ketika anak lu suka hal-hal yang menantang Tapi ada jeleknya Yaitu Namanya anak kecil kan mereka gak bisa berpikir ulang ya Gak tau resikonya apa Jadi Dia main sikat aja Jadi kita sebagai orang tua harus kasih tau sebenernya Resikonya apa aja Jadi dia belajar banyak dari setiap action yang Kita lalui bareng-bareng gitu loh Nah itu perlunya Spend time with your kids And family Alright guys Kita lagi di jalanan terjal Udah dulu ya Wah sungai Jalannya buntu dong Waduh Wah Kita bawa sendal sebenernya Tapi sendalnya di mobil Papi gak tau kalau disini ada sungai Baru tau papi nih Ada sungai Wah Ini rumputnya Kenapa rubuh semua Rumputnya rubuh semua tuh Apa ini banjir ya Oh kita Ngelewatin Ngelewatin ini Oke Oh iya tuh tracknya Itu ada lagi tracknya disana Gue biarkan anak gue Challenge dirinya sendiri Menantang dirinya sendiri Karena cukup Gue melihatnya cukup aman Karena sungainya cetek ya Jadi Kalau dia ke jebur Yaudah Paling basah gitu loh Tapi dia udah gue suruh Gue copot sepatu Dan jadi Kalau misalkan dia berhasil Sampai kesana Paling sepatunya gue lempar Kesana Baru gue nyusul Ini challenge buat anak gue Terlalu gampang temen-temen Ngelewatin sungai kayak gini Kegampangan Dia ngelewatin ini Sambil siul-siul Tuh Sambil siul-siul Ini sama sekali gak menantang Oke Saatnya gue Ngelemparin sepatu dia Kesana Jadi gue Waktu ngelewatin sungainya Gue gak ada bawaan Gak pegang apa-apa Jadi Gue juga gak akan cebur Eoknya minggir dulu Papi mau lempar sepatu Eok Minggir Satu lagi Aduh Kaos kakinya Lepas Sekarang Giliran gue Ngebrangin sungainya Dan Kalau anak gue aja bisa Apalagi gue dong Iya Sombong dikit See you guys Itu tracknya tuh Disitu tuh Nah Kita Untuk sampai ke tracknya disitu Kita harus ngelewatin Banjirnya dulu Banjirnya ini untungnya Masih ada batu-batunya Loncat Iya Ya kos kakinya gak basah Oke teman-teman Setelah tadi Gue ngelewatin sungai ya Ngebrang sungai Sama anak gue Dan ternyata itu Salah jalan teman-teman Itu bukan tempat yang Benar Untuk Dapetin yang namanya Organ pipe-nya Ternyata organ pipe-nya Harusnya Di arah Sebaliknya Jadi jangan Kalau misalnya teman-teman Sempat kesini dan Menemukan Yang banjir-banjir tadi tuh Sungainya Harus crossing the river Itu salah Berarti Dan Kalian bisa lihat Di belakang gue Gila Orang pada piknik semua tuh Ini di dalam hutan lindung loh Keren ya Karena memang Orang Melbourne ini Udah pada Akut lah Gara-gara stress Stressnya udah akut Gara-gara di lockdown Jadinya Sekalinya Bisa keluar rumah 25 kilo Mereka mulai Menggila Pada mulai jalan-jalan Semua Dan pada piknik Sebenernya pas kesini juga Sebenernya parkirnya aja Udah penuh Beruntung gue dapet parkir tadi Dan Teman-teman Di depan gue Sudah ada yang namanya Organ pipe Dia kayak pipa-pipa ke bawah Dan ini adalah gunung Yang terbentuk Dari ribuan tahun Nah ini fotonya Tuh Gunung ini terbentuk Dari ribuan tahun Gak cuma setahun dua tahun Dan Kelihatan seperti Apa Pipa-pipa yang Buat Organ Buat konser gitu loh Yang konser-konser Udah tiga kali nih Kok ngomong Konser organ Yang konser-konser 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 Oke teman-teman Gue gak mau terlalu berisik Soalnya ternyata tadi gue waktu ngomong Itu semua orang pada ngeliatin Gue jadi gak enak Jadi belakang gue ini Ternyata keliatan kau dari Dalam jarak dekat ya itu keliatan kayak Eh ada ikannya Ada ikan Kaget gue ada ikannya Harusnya kita mancing nih Tapi gak punya pancingan Ini mirip Pilar-pilar itu loh Yang buat bangun rumah gitu loh Kayak pilar ya Kayak sebenernya kayak di Kelihatan kayak dibikin-bikin sih sebenernya Tapi tulisannya itu Ini terbentuk secara alami Dari ribuan tahun Shapenya itu loh Square Persegi banget gitu loh Perfect banget Tapi yang sini-sininya enggak sih Cuma yang disini aja nih Perseginya mirip banget Kayak bangunan rumah Pilar rumah Iya pasti kumbang atau Kala juga Ke cowok Oke teman-teman Gue rasa cukup sekian Sharing gue kali ini di Organ pipe Di Calder freeway Next time gue bisa sharing lagi Cerita Jalan-jalan tempat lain lagi Spot lain lagi Hiking tempat lain lagi Dan mungkin bareng anak gue Karena anak gue suka banget sama alam Tadi ketemu kadal aja Dia udah mau caplok Oke teman-teman Cukup sekian Sharing kali ini Sampai ketemu di video gue berikutnya Bye-bye I mean Bye-bye Are ya Sampai ketemu di video Bye-bye Yay Terima kasih.